Ya pemirsa, setelah melalui proses panjang, akhirnya KPU Kota Medan menetapkan 50 orang anggota DPRD Kota Medan periode 2019-2024 hasil pemilihan legislatif pada bulan April tahun 2019 lalu. Dalam penetapan ini, Partai PDIP dan Gerindra menduduki suara terbanyak untuk pemilihan Kota Medan. Partai bulan berita 1786, pembagi pertama 1786. Penetapan 50 orang anggota DPRD Medan periode 2019-2024 ini dilakukan melalui rapat pleno terbuka di salah satu hotel di Medan, Rabu Sore, dengan dihadiri perwakilan Partai Politik dan calon anggota DPRD Kota Medan terpilih. Sejumlah nama baru juga mengisi kursi perwakilan rakyat tersebut, diantaranya Putra Mantan Wali Kota Medan, Afif Abdillah dan Erwin Syahaan, dan pengemudi Ojek Online yang berhasil lolos duduk di kursi DPRD Medan. Dalam rapat pleno ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mendapatkan kursi terbanyak. Kedua partai besar tersebut sama-sama mendapatkan 10 kursi untuk DPRD Kota Medan. Ini adalah rangkaian proses panjang dari tahapan pemindu 2019 itu pindangan legislatif ya, dan ini adalah puncak ya setelah kita sudah melalui proses rekapitulasi hasil berifara, dan setelah juga perusahaan mahkamah penjurusi diutuskan oleh NK, maka ini adalah tahapan yang akhir ya, untuk menetapkan proyek kursi dan calik terpilihnya, dan barusan sudah kita tetapkan dan kita seakan tinggal memberikan salinan, dan kemudian langkah berikutnya kita akan mengusulkan untuk melantikan dari calik-calik terbilih ini, sesuai dengan proses terbilihnya. Usai menetapkan, KPU langsung memberikan salinan keputusan penetapan kepada perwakilan partai politik yang hadir. Rencananya, KPU Kota Medan akan mengusulkan untuk pelantikan calon terpilih anggota DPRD Kota Medan tersebut ke Gubernur Sumatera Utara agar dilantik pada September mendatang. Dari Medan, Said Ilham, Ainus, melaporkan. Terima kasih.